Momen kocak movie Ginga S, momen kocak ini terjadi saat Sou dan Hikaru yang kalah melawan Ethelgar harus menjalani latihan bersama Ultraman Zero agar bisa menguasai kekuatan baru yang diberikan oleh Ultraman King. Hikaru dan Sou sempat melakukan protes kepada Ultraman Zero karena dirasa latihannya tidak berguna. Melihat hal itu, Zero pun dengan keusilannya memberi dorongan kepada keduanya dengan cara menjatuhkan batu besar kepada Hikaru dan Sou. Hal ini sontak membuat keduanya berlari dengan kencang untuk menghindari bebatuan yang dilempar oleh Zero. Ternyata gak anak gak bapak sama aja ya, muridnya sama-sama dilatih tanpa ampun.